Hai ini namanya siapa Mas Anton Mas eh makasih umurnya berapa kayaknya paling indah paling dewasa diantara temen-temennya ini umur saya 21 tahun 21 tahun ya tapi semangat latihan ya ikut latihan PSAT apa ingin jadi nambah durur-senduluran sebelumnya ikut let pernah ikut latihan silat lain atau ikut silat apa belum pernah ikut belum pernah ikut apa-apa baru pertamanya ke pelatihan PSAT ini tujuannya tadi menjadi saudara udah nanti ya namanya kita ke PSAT itu tidak mudah prosesnya panjang ya tidak sehari dua hari sebulan dua bulan jadi jadi dipanjang rumahnya jauh bener bawahnya gede Mas bahwa gerdai kembang ya jadi berjalan Bang Bakung Bang Bakung kalau perjalanan itu kira-kira berapa satu jam sejam setengah dari rumah ke sini dari rumah ke latihan ini berapa jam setengah berita di sampai sini jam 8 malam dari rumah jembatan berapa 177 jauh kelima tapi mau semangat ini bakalan Insya Allah semangat semangat menjadi warga PSAT insya Allah aman ya haruslah semangat ya suku apa suku Jawa ya oke tetap semangat ya ya udah makasih ini namanya siapa Bambang setiawan masih sekolah kelas berapa alasan ikut latin PSAT apa pengen menambah teman dan persaudaraan sebelumnya tahu tentang latin PSAT udah tahu ya banyak yang warganya ya jadi apa namanya ada banyak lagi kenapa ini dingin enggak ya harus sini ya jadi udah biasa ya latin PSAT ya nanti semangat jadi apa namanya warga PSAT ya pokoknya semangat latihannya nggak boleh malas-malasan deh ya oke lor ini siswa kita semoga kelak bisa disahkan menjadi warga PSAT yang mengenal arti kata berbudi luhur tahu benar dan salah oke namanya siapa Rian Mas Rian alasan ikut masuk ikut PSAT apa ikuti latin PSAT alasannya sebelumnya udah tahu tentang PSAT belum belum jadi alasannya ini namanya siapa 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 alasannya ikut latin PSAT apa alasannya ya dapet ilmu ha 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 ilmu silat ilmu silat ilmu silat-ilmu silatnya bagaimana ya nanti saya jari-jari nah mas ha ha pengen menjadi pendekar PSAT sebelumnya udah tahu tentang PSAT belum belum sama sekali eh perjalanan dari rumah ke tempat latihan berapa jam setengah jam jauh berarti rumahnya lumayan di daerah kemana rumahnya kembang kembang jauh ya berarti rumahnya setengah jam perjalanan yang tadi bawa motor sendiri apa ikut temen motor sendiri motor sendiri ya udah makasih ini siapa namanya Ardian Ardian ini tadi masih sekolah masih Mas berapa kelas 8-8 ini 8-8 juga satu sekolahan beda mas beda tadinya saling mengenal tidak tidak enggak saling mengenal nah ya ini asap tadi Ardian yang masih sekolah masih Mas sekolah dimana di SMA 1 batu berat masih kelas 2 SMA kelas 2 SMA alasan ikut latin PSAT tadi apa biar biar pengerti budi pengerti maksudnya putih-putih biar jenis darah langas penuh saudara maksudnya biar menjadi yang lebih baik begitu tadinya udah tahu tentang PSAT belum ya sebelumnya sih udah sih udah tahu ikut latihan-latihan itu ya kalau ikut latihan tapi kalau cuman PSHT saya di tempat-tempat gitu tahu sih tahu sebelumnya pernah ikut latihan PSHT belum belum Mas baru pertamanya ini masuk baru ini sireno tadi baru pertama kali ikut latihan ini pernah ikut latihan silat lain ya ya udah ya Makasih ya rumahnya dimana ini semuanya di Bunguyan Bunguyan ada saudaranya yang anak yang jadi warga PSHT ada mas ada siapa baklilis baklilis ya Oh ya ya udah Makasih ini namanya siapa Yusuf 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 ah masih sekolah enggak Mas berhenti kelas 4 SD ah berhenti kelas 4 SD alasannya enggak sekolah kenapa itu jalannya jauh masih jalannya licin di pegunungan ya tidak apa-apa ya alasan ikut PSHT yang jadi atlet jadi atlet ya semoga tercapai ya Amin apa namanya selain itu cuma jadi atlet aja Oh ya ya semoga terkabul semua didenggerin jalur ya ini siswa PSHT tahun 2021 ini pengen jadi atlet MMA katanya semoga aja terkabul kita saksikan nanti ya harus kuat-kuat latihannya ya semoga bisa disahakan jadi warga PSHT ya rumahnya jauh jarak perjalanannya setengah jam juga di desa yang mana itu sebatuan sebatuan Kecamatan masih bahan itu berat-berat kalau motor sendiri jalannya masih hancur-hancuran wajibnya jadi enggak suku apa Sunda suku Sunda jadi orang Sunda Sundanya mana pandeglang pandeglang Banten ya ini suka apa ini nih ini tercuka apa ya orang Dayak Hai Hah orang Dayak ayah orang Kalimantan Ibu Lampung orang Dayak Bapak Bapak Kalimantan Ibu Lampung Ibu Lampung kalau ini Jawa KB mas Jawa KB Oke Jawa KB ya ini siapa namanya Petanggara masih sekolah masih masih kelas 99 SMP alasan ikut PSHT mencari ilmu-ilmu apa ilmu ngilang atau ilmu apa biar pinter silat ya 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 sebelumnya udah tahu tentang PSHT udah masuk udah tahu ya pernah ikut latihan harus kuat-kuat jadi apa namanya siapa tadi jadi inget ya harus bener-bener jadi warga PSHT ya jangan keluar masuk-keluar masuk ya nanti banyak mas-masnya yang bincar nanti ini namanya siapa cuman cuman Toro masih sekolah sekolah dimana kelas kelas 9 dari sekolah di SMP 42 alasan ikut latihan PSHT apa Oh ya kayak gulet ya atau kayak batman menjadi kuat-kuat yang lama alasannya itu jadi biar pinter berantem jangan ya nggak boleh berantem ya jadi kalau kelatian nggak boleh lagi berantem jadi kalau ikut latihan PSHT itu nanti kelak kalau disakam jadi warga PSHT harus seperti padi padi semakin berisi semakin merun merunduk ya ya PSHT Oke semangat latihan ya jangan males-malesan ayo baris-baris dari tempat masing-masing ayo mas 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 materi-materi-materi-materi banyak tadi mana seksi makanan seksi-seksi makanan tuh ini ini namanya di latihan tapi yang diambil kopi kopinya ini ya begitulah suasana latihan enggak um sedapnya yang latihan latihan yang badok-badokan Masuk mas ini grup anti-rokok selamat menikmati